Materi yang Bapak ajarkan adalah teknik clipper Bervariasi dengan clipper handlingnya Karena kita akan memotong menggunakan tangan dan sisir Dan kita mulai pelajaran hari ini Assalamualaikum anak-anak Berjumpa lagi dengan saya Bapak BK di Youtube channel Henner Studio Duduk yang rapi karena kita sedang ada di kelas cukur Jadi di pertemuan kedua kali ini materi yang Bapak ajarkan adalah teknik clipper Materi yang Bapak ajarkan adalah teknik clipper Dan kita mulai pelajaran hari ini Oke teknik-teknik clipper itu ada banyak Di sini Bapak akan mengajarkan yang umum digunakan saat kalian memotong rambut Jadi yang pertama adalah clipper handling atau cara memegang clipper Jadi clipper itu ada cara memegangnya Yang pertama kalian lihat dulu bentuk bagian bawah clipper Di sini ada dua lekukan itu untuk menaruh jari kalian Jadi ada dari telunjuk, jari tengah, dan jari manis di belakang Lalu bagian depannya biasanya ada tempat jari juga Di sini ada lengkungan kecil Nah itu untuk jari jempol Jadi seperti ini Jadi ini cara memegang clipper atau namanya clipper handling Oke kita masuk ke teknik yang kedua Ada yang namanya sistruk Sistruk itu adalah gerakan memotong rambut Yang gerakannya membentuk huruf C Jadi langsung Bapak praktekan ke manekin ini Oke jadi sistruk itu gerakan memotong membentuk huruf C Jadi gerakannya akan seperti ini Jadi langsung Bapak praktekan ke manekin di sini Jadi kita masuk Langsung membentuk huruf C Gerakan ini bisa kalian gunakan Menggunakan sepatu clipper atau attachment comb Atau tanpa attachment comb atau tanpa guard Jadi nol Jika kalian memotong rambut samping Biasanya kalian banyak menggunakan teknik sistruk Lanjut ke teknik selanjutnya Jadi jika kalian ingin membuat gradasi Menggunakan teknik sistruk pada bagian samping Itu sangat disarankan Jadi kalian tinggal memainkan yang namanya guard Atau attachment comb dari clipper kalian Dari ukuran 1, 2, 3 Atau dari 0, 1, 2, 3 Itu akan membuat gradasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk teknik selanjutnya ada yang namanya clipper over comb Clipper over comb adalah Cara memotong rambut Menggunakan clipper dan sisir Jadi biasanya teknik ini digunakan Untuk blending bagian samping Yang sudah kalian gradasi sebelumnya Jadi seperti ini caranya Jadi clipper over comb itu ada 2 Yang pertama clipper over comb Dan yang satu lagi clipper over comb long stroke Jadi yang clipper over comb itu Biasanya kita gunakan caranya seperti ini Kita hanya mengambil bagian-bagian yang keluar saja Jadi kita hanya memblending dengan cara clipper over comb Jadi kita hanya memblending dengan cara clipper over comb Long stroke Jadi posisi sisir akan berdiri seperti ini Jadi kita ambil bagian rambut yang ingin kita potong Usahakan posisi sisir harus selalu lurus pada bagian samping kepala Kita lanjut ke teknik berikutnya Di sini ada yang namanya Attachment combing over comb Jadi memotong rambut Menggunakan clipper dan sisir Tapi clippernya menggunakan guard Jadi trik ini biasanya untuk mengurangi volume Atau memendekkan bagian-bagian tertentu yang ingin kalian potong Jadi seperti ini caranya Oke untuk pertama kalian pasang dulu Attachment comb atau guardnya Kalian menggunakan nomor berapa itu terserah Sesuai kebutuhan kalian saat memotong Jadi pasang dulu Kita akan memotong dengan clipper dan sisir Oke jadi teknik ini sebenarnya digunakan untuk jika kalian bisa menggunakan Kalian ingin memotong pendek rambut Tapi tidak takut rambutnya kependekan atau langsung habis Jadi kalian bisa kontrol dengan guardnya Kalian bisa gunakan guard nomor 1 sampai nomor 8 itu terserah kalian sesuai kebutuhan Lanjut ke teknik selanjutnya Ada yang namanya attachment combing scott Jadi disini memotong rambut menggunakan clipper dan guard atau attachment comb Tapi gerakannya seperti membeset kulit kepala Jadi seperti ini Kita gunakan clipper dan guard atau sepatu atau attachment combnya Terserah kalian nomor berapa ini menyesuaikan lagi balik lagi kalian memotong sependek apa Jadi biasanya ini digunakan seperti ini caranya Kita balik Dan kita gerakkan seperti membeset kulit kepala Jadi kita gerakannya mengikuti bentuk kepala Jadi attachment combing scott itu Tekniknya digunakan untuk mengurangi volume Tapi rambut tetap terlihat natural Jadi tidak mengurangi panjang pada bagian ujung rambutnya Ujung rambut itu maksudnya setiap kalian gerakkan ke bawah Paling bawah itu panjang rambut tetap akan sama Jadi terlihatnya akan lebih natural Kita lanjut ke teknik selanjutnya Oke teknik selanjutnya adalah clipper over finger Maksudnya apa clipper over finger adalah Memotong rambut menggunakan clipper dengan sisir dan tangan Gimana caranya? Jadi kalian tadi sudah belajar namanya clipper handling Yang begini Nah kita akan bervariasi dengan clipper handlingnya Karena kita akan memotong menggunakan tangan dan sisir Jadi kalian pertama putar dulu clippernya Ke arah bawah Dan memegang sisir seperti ini Jadi teknik ini biasanya digunakan untuk memotong rambut bagian atas Jadi kalian pastikan rambutnya dalam keadaan basah dulu Oke gerakannya seperti ini Tangan kanan kalian memegang sisir dan clipper Usahakan clipper sudah dalam keadaan terbalik dan dinyalakan Jadi saat kalian menyisi rambut Mata pisau atau blade clipper tidak langsung menyentuh rambut yang kalian potong Oke jadi seperti itu yang namanya Ini adalah clipper over finger Jadi memotong rambut menggunakan clipper sisir dan tangan kalian atau jari kalian Teknik ini digunakan biasanya untuk memotong rambut bagian atas Atau samping jika kalian bagian sampingnya ingin dipotong long trim Jadi teknik ini sebenarnya digunakannya sebagai pengganti gunting Jadi kalian bisa memotong dengan clipper untuk bagian rambut atas Kita lanjut ke teknik berikutnya dan teknik yang terakhir Adalah outline tapping Jadi outline tapping ini tekniknya digunakan biasanya untuk membentuk shape up Atau outline bagian luar rambut Jika kalian ingin merapikan outline-nya Atau biasanya kalian gunakan untuk hair design Atau membuat garis di bagian samping kepala untuk variasi model rambut Dan cara menggunakannya adalah Ketika kalian menggunakan trimmer Jangan menggunakan seperti ini Atau seperti ini Karena ini akan menusuk kulit Jadi caranya adalah Kita akan lekukan sedikit Jadi disini jika kalian lihat Disini blade-nya ada Lekukan yang pertama yang kecil Dan lekukan yang kedua yang besar Jadi kita luruskan lekukan yang kecilnya Agar tidak mengenai blade Moving blade-nya Atau blade yang bergerak di bagian atas trimmer Jika moving blade terkena kulit Dia akan melukai kulit yang kalian cukur Jadi seperti ini Ketika kalian tap Jadi akan Dan outline tapping ini tidak boleh kalian gerakan ke atas atau ke bawah Seperti ini atau seperti ini Karena ini akan melukai kulit customer kalian Atau kulit yang kalian potong Jadi itulah materi yang Bapak ajarkan untuk kelas kali ini Jangan lupa minggu depan ada tugas Tolong dikumpulkan Yaitu tugasnya bikin IG story Yaitu IG story-nya adalah Kalian Memotong Menggunakan salah satu teknik yang sudah Bapak ajarkan Dan posting di Instagram kalian Tag ke Hair Nerd Studio Jangan salah At Hair Nerd Studio Dan at Dimas BK Di tag ya Dan dikumpulkan minggu depan Setelah video ini Keluar Jadi Bapak tunggu Tugas dari kalian Nanti Bapak akan repost Hasil-hasil dari video kalian Jadi sekian kelas kali ini Sebelum kalian pulang Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa follow Instagram At Hair Nerd Studio Dan Instagram saya At Dimas BK Kita ketemu lagi di kelas minggu depan Jangan pada bolos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!